Untuk menjadi bangsa yang makbu dan maju, sangat diperlukan penguasaan sains dan teknologi. Untuk menjadi bangsa yang bermertabat dan beradab, diperlukan karakter bangsa yang didasari iman, takwa, dan ahlak budi pekerti yang mulia. Untuk memenuhi hasrat dan keinginan masyarakat Banten, khususnya yang beragama Islam, akan adanya perguruan tinggi Islam pada tahun 1961 silam, didirikanlah kampus Fakultas Syariah Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang dirismikan oleh Menteri Agama RI pada 16 Oktober 1962 yang kemudian pada tahun 1976 berpindah naungan menjadi di bawah koordinasi IAIN Sunan Gunungjati, Bandung. Pada Maret 1997, dengan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, didirikanlah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Serang, Jawa Barat dengan dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Haji Ahmad Tihami. Pada tanggal 18 Oktober 2004, keluarlah keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tentang perubahan Stein Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam kurun waktu 57 tahun sejak berdiri, kampus yang terletak di tengah ibu kota provinsi Banten ini sudah mengalami beberapa kali transformasi, mulai dari perubahan nama hingga perubahan gedung dan penambahan fasilitas mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini, dengan memegang visi menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkomitmen untuk menjadi kampus yang bertarat internasional yang mampu menciptakan insan yang berkualitas, inovatif, integratif, baik di bidang ilmu agama maupun ilmu sains dan umum. Saya Diki Sonisa Putra, lulusan dari salah satu Madrasah Aliyah Nadatul Ulama yang ada di Lampung. Dengan masuk ke UIN, saya berusaha berbenah diri melalui ilmu-ilmu yang diajarkan. Di sini terdapat Mahat Al-Jamiah yang merupakan pesantren mahasiswa, guna membentuk karakter bagi kami, para mahasiswa, untuk menjadi insan yang bermanfaat, berilmu, dan membawa perubahan bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Hello, my name is Dian Farah Cahemina. I am from English Education Department. There are fellow students here. Of course, I get a variety of knowledge and experience that I didn't know before. Ranging hard skills, soft skills, and a lot of knowledge that increases my level knowledge, and also becomes more human to learn. Saya, Mima Damayanti, mahasiswa semester akhir jurusan Ekonomi Syariah. Sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Mauna Hasanuddin, Banten, kami dibentuk menjadi insan yang memiliki spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas yang nantinya dapat unggul, berdaya saing tinggi, dan berakhlakul kalimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia maupun di dunia internasional. Universitas Islam Negeri Sultan Mauna Hasanuddin, Banten memiliki dua lokasi di kota Serang yakni kampus utama yang memiliki luas 2 hektare dan 4 fakultasi yaitu di antaranya Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Da'wah, dan Fakultas Usuluddin dan Adab. Saat ini, kampus terpadu UIN Sultan Mauna Hasanuddin, Banten terdapat fakultas terbiah dan keburuan, di mana dengan luas lahan 49 hektare yang nantinya akan dikembangkan menjadi kampus terbesar di Provinsi Banten. Mahasiswa UIN Sultan Mauna Hasanuddin, Banten saat ini berjumlah lebih dari 10.000 mahasiswa yang tidak hanya berasal dari Banten, namun dari luar Provinsi Banten seperti Lampung, Madura, hingga Kalimantan dengan background pendidikan yang berbeda. Sebagai sebuah universitas, lembaga ini berkomitmen dalam pembentukan insan yang memiliki spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas yang dibangun untuk dapat menjadi tongkat perubahan di Indonesia maupun di dunia internasional. Dengan didukung staf pengajaran yang profesional, pelayanan yang ramah dengan staf pendukung yang terampil di bidangnya, Kampus UIN Sultan Mauna Hasanuddin, Banten memiliki tujuan menciptakan lulusan yang unggung, profesional, dan berahlakul karima yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi hingga seni.